Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Renato Junior Luz Sanchez. Nama lengkapnya, dia bukanlah nama baru di Timnas Portugal. Dia sudah menjadi bagian tim Portugal pada saat menjadi juara Euro 2016-19. Kala itu, di usianya 18 tahun sudah menjadi pemain inti. Bahkan, pemain kelahiran 18 Agustus 1997 ini diganjar penghargaan individu sebagai Young Player of the Tournament. Pemain muda terbaik Euro 2016. Renato Sanchez juga pernah meraih penghargaan Golden Boy pada 2016. Saat itu, ia mengalahkan nama-nama seperti Marcus Resport, Ousmane Dembele, hingga Leroy Sané. Selepas Euro 2016, kagum dengan potensinya, klub kaya Jerman Bayern München datang kepadanya. Sanchez pun tidak ragu memeluk peluang itu. Dia meninggalkan Benfica, meninggalkan kampung halamannya, merantau di negara lain di usia baru 18 tahun. Bayern dengan segala kebesarannya memang mempesona. Namun, bak anak muda yang langsung bekerja di perusahaan top ceritanya bakal tidak mudah. Meski punya potensi, Sanchez merasakan sulit menjadi dirinya sendiri di Bayern. Di musim pertamanya, dia hanya bermain dalam 17 pertandingan di Bundesliga Jerman. Itu pun lebih banyak sebagai pemain cadangan, tanpa mencetak gol ataupun membuat asis. Sanchez kesulitan mendapatkan menit bermain karena harus bersaing dengan pemain senior yang lebih berpengalaman seperti Arturo Vidal, Xabi Alonso, dan Thiago. Jarang mendapatkan tempat di tim utama, pada musim selanjutnya Renato Sanchez dipinjamkan ke salah satu klub Premier League, Swansea City. Sayang, saat bersama The Swans, dirinya gagal total karena tidak memberikan kontribusi apapun. Selama satu musim penuh menjalani masa pinjaman, Renato Sanchez hanya bermain sebanyak 15 pertandingan saja. Di musim berikutnya, Sanchez dilego ke klub Perancis OSC Lille. Dari sisi manapun, Lille yang pernah juara 3 kali Liga Perancis 2018 tidak bisa disejajarkan dengan Bayern. Namun, di Lille lah Sanchez bisa membangun kembali karirnya yang berantakan di Bayern. Setelah jatuh babak belur di Jerman, dia bertekad kembali bangun di Perancis. Berstatus pemain termahal yang pernah dibeli Lille, Sanchez menunjukkan kualitasnya. Di musim pertama, dia membantu Lille untuk finish di peringkat 4 dengan mencetak 3 gol. Lantas, di musim 2020-2021 lalu, Sanchez menjadi bagian penting saat Lille menjadi juara Ligue 1 Perancis. Lille mampu mengalahkan tim super kaya bertabur pemain bintang, Paris Saint-Germain. Kekuatan dari Sanchez ini adalah terletak pada stamina-nya yang kuat, serta kemampuan untuk bermain sebagai geladang tipe box-to-box yang beroperasi di mana saja. Ditambah, dia merupakan pemain yang berani untuk melakukan tackle keras demi mengamankan lini tengah. Untuk tembakan jarak jauh juga, Sanchez memiliki kemampuan yang bagus, sehingga terkadang berbahaya bagi penjaga gawang lawan. Sedangkan, kelemahan Sanchez adalah mudahnya pemain ini cedera akibat keagresifannya. Selain itu, terkadang dia melakukan tackle yang kotor yang membuat dirinya kerap terkena kartu. Meskipun memiliki kelemahan, namun semua itu tertutupi dengan kelebihannya. Bahkan, akibat penampilannya itu, Renato Sanchez kembali masuk ke dalam radar klub-klub top Eropa setelah mampu bangkit dan tampil impresif di beberapa musim belakangan. Ada dua raksasa Premier League, Arsenal dan Liverpool yang beradu sikut demi mendatangkan Sanchez. Sanchez kini siap pindah ke klub besar lagi. Dia mau mencari tantangan dan meningkatkan lagi level permainannya. Menurut pemberitaan terkini, The Gunners tengah berupaya menghimpun dana untuk memboyong gelandang 24 tahun tersebut pada bursa transfer Januari mendatang dan mengalahkan klub elit lain dalam perburuan. Edu berencana menjual striker Alexander Lacacete dan Eddie Nketiah yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang plus penjaga gawang Bern Leno demi mendapatkan nilai total 55 juta euro atau 88 miliar. Dengan nominal sebanyak itu, Arsenal bakal dapat mengajukan tawaran konkret untuk Sanchez pada jendela transfer yang akan datang dan sulit membayangkan Lille akan menolaknya. Lalu, apakah Arsenal yakin mau mendatangkan Sanchez? Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!